selamat menikmati dijadikan dalam imam syafi'i wajib makmum membaca alfatiha padahal hadis itu mengatakan tidak ada sholat berarti tidak sah sementara imam Ahmad memandang hadis ini umum dikhususkan oleh ayat ayat mengatakan apabila dibacakan Al-Quran dengarkan dan diam ayat ini khusus di saat dibacakan dengan keras dengarkan dan diam sehingga kata imam Ahmad keumuman hadis ini dikhususkan oleh ayat sementara imam syafi'i mengatakan ayat itu umum dikhususkan oleh dalil nah lu terjadi ikhtilaf dalam memahami dua hadis itu berarti ini kan bukan sorry karena ada kemungkinan ini dan kemungkinan itu maka ini masalah ijtihah dia nah ini masalah ijtihah dia karena dalilnya sahih betul tapi tidak sorry tidak sorry ini khutla islam azani Allah contoh lagi misalnya dalam masalah yang berhubungan dengan masalah sedekat sami'allah muniman hamidah lurus apa nah mereka yang mengatakan sedekat punya dalil hadis termasuk sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat kata mereka apa rasulullah mengatakan di dalam sholat kata para sahabat berarti masuk padanya apa sebelum ruku dan setelah ruku sementara mereka mengatakan enggak ketika sami'allah liman hamidah lurus dasarnya hadis disebutkan dalam riyad muslim itu ketika rasulullah iktidal sampai setiap ruas kembali ke tempatnya masing masing maksudnya lurus mereka mengatakan enggak maksudnya kembali ke tempat masing-masing keadaan sebelum ruku wah iktilaf enggak ada nas enggak ada masing-masing ber ijtihad sesuai dengan yang dia pandang apa kuat paham gak mas ini namanya dalilnya sohe tapi tidak sorry iya gt original terima kasih Terima kasih.